Jelang Musyawarah Nasional, Munas, Golkar, sebuah surat yang berisi dukungan untuk Jokowi menjadi ketum partai Golkar beredar. Bahkan surat tersebut ditandatangani langsung oleh sejumlah politisi senior partai tersebut. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam pun membenarkan hal itu. Dilansir dari tribunews.com, Ridwan mengatakan bahwa dirinya menjadi salah satu yang bertandatangan di surat tersebut. Ia juga mengonfirmasi bahwa surat yang beredar itu ditujukan kepada Jokowi untuk diminta kesediaannya menjadi ketua umum. Pasalnya, sejumlah politisi senior Golkar sepakat jika Jokowi bersedia mengisi kekosongan kursi ketua umum Golkar setelah Air Langga Hartarto mengundurkan diri. Menurut Ridwan, hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Golkar. Diketahui sebelumnya, surat dukungan untuk Jokowi menjadi ketua umum Golkar itu beredar sehari sebelum Munas, yakni pada Senin, 19 Agustus 2024. Adapun Munas Golkar sendiri rencananya akan digelar pada Selasa, 20 Agustus 2024, hari ini dengan agenda pemilihan ketua umum pengganti Air Langga Hartarto. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!